Intro Sebetulnya saya di Kupang, yaitu Mr. Andy English Course Berada di Kupang ini bulan yang kedua ya Kami baru saja menyelesaikan program kelas alam yaitu bulan pertama Dan ini memasuki bulan kedua Kehadiran Mr. Andy English Course di Kupang ini sebetulnya Pernyataan dari kerinduan saya sepribadi untuk mengembangkan bahasa Inggris di Kupang 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 Karena itu berkaitan juga dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur soal Inggris Karena itu memang kita berjemput kesempatan ini di NTT Kenapa kemudian saya menggunakan metode alam misalnya? Karena memang saya menyebabkan pengalaman di Kampung Inggris Pare Dan saya membawa metode itu ke NTT Makanya memang saya lebih cenderung untuk menyelenggarakan kelas yang dibuat Tidak di dalam bentuk Sampai sekarang kita masih berjalan ke kelasnya dan saat ini kita lagi Bikin semacam kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA di Kota Kupang Untuk antusiswa generasi muda di Kota Kupang memang masih sangat rendahnya Apalagi dari kalangan mahasiswa Kesadaran bahasa Inggris itu benar Sepenuhnya muncul dari kalangan mahasiswa Masih banyak teman-teman mahasiswa yang berpikir bahwa Bahasa Inggris itu bukan satu yang penting ya untuk konteks kekembangan zaman sekarang Makanya hal yang sangat harus diupayakan pertama ini di NTT Itu yang membangun kepada kesadaran berbahasa Maksudnya bahasa Inggris Di kalangan generasi muda khusus dan mahasiswa di NTT di Kota Kupang Ini kita memang ada beberapa kelas khususnya untuk mahasiswa yang berpikir Dan itu ada dua puluhan atau tiga puluhan kelas khusus Dan kita sengaja untuk membangun kesadaran bersama bahwa Bahasa Inggris itu sangat penting Dan teman-teman mahasiswa ini nanti yang akan menceritakan Untuk menjelaskan kembali ke teman-teman yang lain soal pentingnya bahasa Inggris ini di Kota Kupang Makanya sekarang kita bikin semacam satu bulu khusus untuk mahasiswa Kita di aplikasi dalam satu bulan Dan mereka-mereka inilah yang akan menyebarkan videos bahasa Inggris itu nanti di NTT Karena memang saat ini saya sendiri, hanya saya sendiri Memang saya masih kesulitan ya Apa namanya menyebarkan semangat untuk ini Makanya saya berpikir semacam ini Ya, manusia dan bahasa Inggris ini sangat-sangat penting ya Apalagi kalau kita bisa nyari cara soal industri yang memat Salah satu, kunci pertama itu adalah sebenarnya teman-teman khasai bahasa Inggris Dan bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional Jadi kalau memang generasi muda NTT khususnya Punya kesadaran untuk kompetisi Bukan hanya di dalam lingkungan nasional Tapi juga mereka punya semangat kompetisi Sampai ke dunia internasional Maka mau tidak mau Suka dirasakan bahasa Inggris ini jadi satu perusahaan Dan sekarang juga program dari pemerintah juga mungkin Untuk program beasiswaan orang-orang Dan semangat pilihan teman-temannya Bahasa Inggris itu sangat tinggi Mereka mau mencari beasiswa atau segala macam Dan mereka mau pengen studi ke luar negeri Salah satu kunci utama itu adalah bahasa Inggris Mau tidak mau Karena itu memang kenapa bahasa Inggris masyarakat itu Berkaitan juga dengan dunia pendidikan Dan juga apalagi perkembangan pariwisata juga Selain pendidikan pariwisata Dia ada juga sangat berkaitan terang Karena itu ya bahasa Inggris masyarakat Hal yang telah terang begini Hal yang telah terang begini Sejauh ini Belum ada sih Belum ada Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTT Karena itu kita hanya menjemput Kebijakan ini Dengan Melakukan Khusus masyarakat seperti ini Tukan bagian dari Hanya sampai saat ini Belum ada juga dari Dari Pemprov yang Saya yang gak tau apakah Memang mereka Belum menemukan informasi Soal keberadaan Serendengis kursus ini Atau menemukan seperti apa Saya belum tahu Tetapi Kita punya harapan Akan lebih bagus Kalau misalnya ada Kulakulasinya Antara Pemprov dan Jangan Kayaknya Bersama Datuk Untuk teman teman khususnya yang berada di Rot ingredient Yang pengen meningkatkan Memangkuan Bahasa Inggris Mereka Bisa berkabung dengan dan serendimis force kita akan menyajikan metode yang super cepat dan sangat sederhana hanya dalam waktu seminggu karena kita akan menyesuaikan menggabungkan antara speaker dan grandma dan juga mom pertemuan kita sangat rutin ada 4-5 kali dalam seminggu ada 20 kali baru seminggu jadi ada 25 kali pertemuan dalam seminggu karena itu mom teman-teman generasi muda khususnya karena kita bisa bergabung dengan Instagram dan Facebook nanti bisa kontak juga lewat Facebook Facebook kita atau partface kita juga Instagram dan Instagram Lalu juga bisa di Instagram 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 dan Instagram kita menemukan teman-teman semua yang terima kasih 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 telah menonton!